Oke guys, balik lagi di channel youtube Max107 bersama dengan saya Deryl Dan hari ini saya akan mereview motor yang sangat spesial sekali guys Karena motor ini sudah berumur sangat lama sekali ya guys Mungkin sudah bisa dibilang 50 atau 40 tahunan motor ini guys Nah, mau tau motor apa guys? Langsung aja guys, lihat motornya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Istimewanya itu dari mana ya? Istimewanya itu nih motor dua taki nih ya, semua tau om nih sama ayo om nih Ini langka yang punya di Indonesia Kita gak tau nih apa ada yang punya apa yang enggak nih Semoga tau om sama ayo om nih Ini cuma kita doang nih yang megang dua taki nih Lah, jadi maksudnya setelah tahunan cuma om doang yang punya? Iya, karena jarang sekali Jarang, jarang banget Soalnya kebanyakan motor-motor model Jawa kayak gini nih, NSU gini nih Ini kebanyakan empat tak Nah ini kita yang punya dua taknya gitu Itu cuma termasuk orang yang sangat belintang sekali bisa mendapatkan motor ini ya? Iya, bisa dibilang gitu Makanya, ya kita inilah, kita sayang-sayang nih motor gitu kan Udah kebetulan udah hidup lagi gitu kan Udah bisa jalan, udah bisa diajak-ajak jalan lah pokoknya Kita coba aja ke jalan ke Depok coba nih Masih kuat alhamdulillah mesinnya gitu Baling jauh ke Depok? Ke Depok Kuat motornya? Kuat motornya Mantap Gitu, tapi kita harus siap-siap nguras dompet juga sih Soalnya karena emang motor tua kan Pembuangan bensinnya kan ini banyak gitu, boros gitu Nah ini om, buat ngerestorasi full segini itu gitu berapa lama om? Ini kita restorasi ini nih dari semua nih, mesin sama repaint semua nih Pokoknya jadi seperti ini ya Kurang lebih satu tahun Satu tahun gitu Satu tahun kita restorasi semua nih Sampai hidup gitu Tepuk lama sekali ya? Iya makanya Ini kita motornya udah lumayan lama nih sekitar Berapa tahun nih Ini keadaan kita beli aja nih Bener-bener kita belum restorasi dulu nih sebelumnya nih Masih kita diaminin dulu di rumah Kita diaminin dulu Jadi nggak langsung om kerjain gitu? Nggak, nggak langsung kita kerjain Nunggu setahun Kita ngumpulin dananya dulu lah mungkin kan Karena kan apa ini Kita kan menerima sini kan langsung ke orang astranya langsung Butuh dana besar juga kan gitu Butuh dana besar juga Makanya Kita udah punya dananya Kita udah beranikan buat restorasi Udah kita bangun Oh Gitu Ini motor kalau nggak salah di rumah nih kita beli Ini cuma satu tahun setengah lah Baru kita diamin gitu Ini apa namanya? Selama om dalam proses restorasi ini motor Kesulitannya apaan sih? Untuk motor ini? Kesulitannya mungkin Ini apa? Sehernya Sehernya tuh Sehernya Awalnya tuh Kita kan belum tau nih Harus dicari kemana nih Sehernya tuh Kata temen om sih Langsung build up nih Langsung mesen langsung di Jerman langsung Nah Iya makanya Makanya kita coba inisiatif Kita nanya ke orang bengkel-bengkel Kata dia punya kenalan nih orang astra Coba bangun Coba bangun Coba bangun seher ini Gitu Kita coba bangun seher ini Ternyata orang astra bisa Orang astra bisa Iya Ngebikin sehernya itu Itu seher kayak Seperti original ini Gitu Nah om Kalo sejarah dari motor ini Biasanya jaman dulu Ini motor tuh Dipake motor kan sih? Dulu sih nih Ini motornya namanya motor company ya Dulu motor company nih Motor jaman company nih Dulu nih orang Tentara-tentara Tentara-tentara Jepang lah Pake motor ini nih Tentara-tentara Jepang Seneng nih motor-motor ini gitu Motor-motor tentara Jepang gitu Ya guys Jadi kan kata om ini Jadi motor NSU ini Dia ada dua tipe ya Dari tak-takannya itu Jadi kan ada yang Dua tak dan Empat tak guys Dan kebetulan Tadi om bilang Yang dia punya itu Adalah yang dua tak Dimana yang dua tak itu Adalah motor yang jarang guys Motor NSU yang sangat jarang sekali itu Adalah motor yang dua tak ya guys Dan kurang lebih di Indonesia itu Dia cuma ada satu ya guys Cuma ada satu doang di Indonesia guys Mungkin ada dua atau tiga Tapi kita gak tau ya guys Tapi Memang sangat jarang sekali guys motor ini Jadi Emang sih guys Om ini sangat beruntung sekali Bisa dapetin motor NSU ini guys Kalo boleh tau Ini motor di full paper apa gimana? Ini sih Motor ini Ayo Coba Gimana? Ini sih motor ini nih Cuma PP nya STNK doang Oh STNK doang? Iya STNK doang Namanya motor company kan Mungkin Apa Surat-suratnya udah dibawa sama Ketentara-tentara Kita gak tau kan Namanya kayak motor-motor Ini kan Motor jaman dulu kan Untuk Alhamdulillah Kita cuma megang STNK nya doang nih Megang STNK nya doang Tapi Bagus juga Kalo bisa dapet STNK Tapi banyakan orang Kalo mau tunggu Motornya doang Lada Iya Biasanya gitu lah Iya makanya Kita beruntungnya Itu kita Iya dapet STNK nya gitu Gitu sih STNK nya doang Pokoknya Istimewa banget lah di motor gitu Makanya ini kita sayang-sayang di motor Jangan sampe Apa Sampai keadaan Mati lagi apa gimana gitu Jangan sampe gitu Kita Apa Kita manjakan lah motor-motor Antik ini gitu Kita Setariin lah gitu motor-motor Jaman dulu gini gitu 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 Om Ini dia motor punya berapa CC sih om Ha? Berapa CC sih motornya? Ya Berapa CC ya? CC nya sih 200 200 CC Ini 200 CC 200 CC Pokoknya ini motor nih Bener-bener Wah Om bilang sih ini Bener langka di menurut om sih ya Langka banget nih motor Karena Ini Menurut Menurut ini ya Apa Menurut om ya Om pernah sharing-sharing ke teman Ke Ke bengkel-bengkel lain lah Yang Komunitas motor antik gitu ya Ini motor ini Bener-bener Langka gitu Jaring-jaring punya gitu Paling Kalo ada yang punya nih Yang seperti om ini Paling yang Maaf-maaf aja nih ya Paling Ada yang punya tabung Eh ini Ini doang Tangkinya doang Mungkin ada yang punya Bloknya doang Bloknya doang Kayak Apa Kenal pot lah apa gitu Pokoknya Itulah gitu Nah ini kebetulan kita nih Langsung Satu paket begini nih Ya Ya walaupun ada Apa Non-ori nya ya Itu Paling kan Ini kan Non-ori kan ya Kayak karbu Semua pelet Gitu kan Gak fatal banget lah Gitu Kalo Sampai mesin gak ori kan Itu namanya bukan motor antik Namanya Makanya kan mesinnya bener-bener Bawaan dia nih Mesinnya gitu Wah Eh Ini om Dari tadi yang ngeliat Setiap Pokoknya setiap Kan kebanyakan next time kan nge-review motor-motor tua ya Setiap angkat motor tua tuh Dia Body-body tuh Semuanya tuh Gak hanya body doang sih ya Kebanyakan tuh semua emang pake besi ya Kenapa Beda samanya sekarang ya om Ini ntar Oke Ya jadi Kualitas Zaman sekarang Zaman dulu tuh Menurut om ya The best Paling the best Zaman dulu Karena Zaman sekarang Zaman dulu itu Zaman dulu tuh nih Kamu denger aja ya Besi semua Besi besi semua Dari Dari Tabung Semua Dari Gapu Semua Besi semua Gak ada pastikan Iya gak ada pastikan Karena Yang namanya Motor Zaman dulu kan Bener-bener Tanknya motor ya ini Tanknya motor Pokoknya Zaman dulu sama Zaman sekarang tuh Beda gitu Kualitasnya Sekarang mah Lebih membutuhkan kualitas ya Iya Betul Makanya Kualitasnya lebih Kerenan dulu sih Sekarang Daripada sekarang Gitu Kalo Tuh Denger aja Besi semua Dari Ini semua Besi Ini besi Semua besi Pokoknya Nih motor Kalo bisa Saat dibilang berat Berat Pokoknya Besi semua Gitu Mantap Oke om Tadi kan kita kan Udah ngebahasin motor Nih Coba kali ya kita Oh ya sorry Coba kali ya kita Apa namanya nih Kita dengerin suara motor Kali om Besikan ya Oke Coba yuk Ini kurci Kita geser dulu Bentar Oke guys Jadi ini Mau coba Dinyalain sama Om Fahmi Halo Oke 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 Di situ Stok kontaknya Di sini Hmm Oke guys Nyalain dulu Otornya Wah Oke guys Ini dia suara Si NSU Wah suaranya merdu banget ya om Suaranya kayak Kasbat 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 kayak Ngotor 2 tak Watt Guys ini Sumpah sih Ngotor 2 watt suaranya Ini handgripnya dia Orion dia apa bukan cium Handgripnya Orion dia Dari apaan ini ya Bahannya Ini sih bahannya Kita gak tau ya Tidak 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 Guys Enak banget suaranya Enak banget sumpah Digebel-gebel gak apaan ini Digebel mati gak Gak apaan nih Coba guys kita gebel dikit Degas Tidak Tidak Gak apaan ini Jun kita lanjut duduk dulu kali ya, siap oke, ya oke guys tadi kita udah dengerin suara dari NSU ini ya, emang suara itu umur 2 tak banget lah ya guys ya, oke jadi gini nih om, om mau nanya lagi nih nih kalau misalkan ya, ada orang nih yang tertarik dengan video ini, pengen bayarin motor om nih, dilepas gak kira-kira nih waduh, gimana ya, ini sebenernya om sayang juga sih, kalau misalkan apa, dijual, soalnya ini kita kebangunan dari nol nih, kalau misalkan ada yang minat, ada yang mau melanjutkan, ngerawat nih motor, om sih oke-oke aja gitu kalau misalkan harga cocok ya boleh, boleh aja kalau harga cocok gitu, makanya kalau om, apa, lepas sama orang-orang yang asal pake aja mah, mendingan gak usah deh, mendingan yang bener-bener cinta motor antik langsung gitu makanya ini motor bener-bener apa, super antik lah, kalau bukan antik lagi sih ini ini super antik nih motor, bener-bener susah gitu iya, gitu, betul susah banget nih, motor kayak gini ya, kalau misalkan, kalau ada nih motor sama, seperti ini hebat juga tuh orang gitu, hebat juga tuh orang karena ini motor langka ini terus mengetahui om sih ya om doang yang punya nih motor dua tak ini nih, yang model dua tak ini om doang, yang di Indonesia yang di Indonesia kalau, kalau misalkan ada yang punya ya dia orang hebat juga gitu karena langka gitu nih motor ini bener-bener antik ya gitu sih, kalau misalkan ada yang minat ada yang mau ngerawat ada yang mau ngerawat ada yang mau lanjut ngerawat boleh deh, gitu boleh boleh ya guys, seperti tadi boleh ya sama om asal air ya guys, seperti tadi kata om Fami udah dijinin ya buat kalian yang pengen motor ini tapi dengan syarat bener-bener bisa ngerawat motor ini ya gak asal-asal gitu bener-bener pecinta motor-motor antik ya dan terpenting harganya harus cocok ya nanti bisa langsung hubungin seperti biasa nomornya bakalan aku cantum di kolom deskripsi ya guys bisa langsung kalian hubungin aja ya jadi mungkin sampai sini dulu aja kali ya om ya ya karena udah mau gelap juga guys jadi buat review si NSU sampai sini dulu aja sekian dari si Deryl sampai sini dulu aja sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati